Selanjutnya kita akan berbicara tentang adab-adab di dalam buang hajat Yang pertama harus menutup aurat dari pandangan manusia Kita harus menjauhkan diri kita dari pandangan manusia Baik itu dengan masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu Atau dia menutup dirinya baik itu dengan dinding ataupun dengan pohon dari pandangan manusia Jika tidak ada pohon ataupun dinding yang dapat menutupinya dari pandangan manusia Maka dia menjauh sejauh-jauhnya sampai tidak terlihat oleh pandangan manusia Yang kedua tidak buang air di tempat tergantung Tergenangnya air Tidak buang air baik itu sifatnya kecil ataupun besar Di sebuah tempat tergenangnya tergenangnya air Selanjutnya tidak buang air di tempat-tempat berteduhnya manusia Baik itu di tempat berjalannya ataupun di tempat duduknya atau di tempat pohon-pohon di sebelah pohon-pohon yang rendang Di segala tempat yang disitu kebanyakan orang berteduh atau tempat berkumpul di manusia Sebaiknya tidak buang air kecuali dalam kondisi duduk dan diperbolehkan buang air kecil dalam kondisi berdiri dengan dua syarat Yang pertama auratnya tidak tersingkap Yang kedua aman dari percikan-percikan air kecil atau air seni Adab yang selanjutnya ketika masuk ke dalam kamar mandi Mengedepankan kaki kirinya Kemudian keluar dengan mengedepankan kaki kanannya Sebelum masuk ke dalam tempat buang hajat Kita membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Setelah dia keluar dari tempat buang hajat Dia membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dengan mengucap Ketika dia masuk ke dalam tempat buang hajat Dia tidak berzikir kepada Allah Dia tidak berzikir kepada Allah SWT Dan tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya Dan dia tidak boleh masuk ke dalam kamar mandi Dengan segala sesuatu yang disitu terdapat zikir Nama Allah SWT Baik itu buku, mushaf, Al-Quran Ataupun yang lainnya Ketika buang air Tidak boleh menghadap qiblat Dan juga tidak boleh membelakanginya Setelah selesai dari buang hajat Maka harus mencuci kemaluannya Cara membersihkan kemaluan itu ada dua macam Yang pertama caranya membersihkan dengan air Dan ini adalah sesuatu yang sangat jelas Yang sering digunakan oleh kita Yang kedua membersihkannya dengan cara istijmar Baik itu dengan tisu ataupun dengan batu Bagaimana caranya menggunakan batu ataupun tisu Untuk membersihkan kemaluan Yang pertama syaratnya Benda tersebut harus suci Dan tidak najis Benda tersebut Bukan termasuk benda yang berharga Atau terhormat Atau terhormat Seperti Kita tidak mungkin Bersuci dengan Dengan benda yang terdapat di dalamnya Dan tidak boleh beristijmar Dengan benda yang merupakan Makanan Makanan jin Baik itu tulang Ataupun yang lainnya Minimal Dia membersihkan kemaluannya dengan istijmar Itu dengan Tiga Tiga batu Atau Tiga tisu Kecuali Jika Batu tersebut adalah batu yang besar Maka Dia Boleh menggunakan dengan satu batu Akan tetapi Dibagi menjadi Tiga bagian Bagian yang kanan Kemudian yang selanjutnya Bagian yang kiri Yang selanjutnya Bagian yang depan Dan seterusnya Jika dengan Tiga kali Dengan menggunakan Tiga batu Ataupun Tiga tisu Sudah bersih Dan tidak menyisakan Bekas sama sekali Maka Cukup sampai disitu Namun Jika perlu untuk dibersihkan kembali Menyisakan Misalkan Menyisakan bekas Ataupun yang semisalnya Maka Boleh Beristijmar Dengan Menambah dari tiga Dari tiga kali Jika Apa Beristijmar Ya Jika Kemaluan Sudah bersih Sudah suci Dengan Menggunakan Bilangan Genap Maka disunahkan Untuk menambahnya Sehingga Ya Mensucikan dengan Istijmar Dengan bilangan yang ganjil Ya Allah